Saudara yang Anda saksikan adalah visual Presiden Joko Widodo yang saat ini tiba di Desa Gasol, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat, didampingi sejumlah menteri. Tampak di sana ada Menteri, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, yang mendampingi Presiden. Tentu saja ingin melihat kondisi rumah-rumah warga yang rusak parah akibat gempa berkekuatan 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Namun saat ini sepertinya Presiden menghampiri sejumlah tenda yang jadi hunian sementara warga yang rumahnya hancur, rata dengan tanah akibat gempa. Tentu saja diajaknya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendampingi Presiden untuk mengukur maupun juga untuk menghitung total kerugian material yang diderita oleh warga yang rumahnya hancur, untuk kemudian diberikan bantuan ataupun langsung diberikan restrukturisasi atau rekonstruksi rumah yang rumahnya hancur, agar aktivitas warga atau kehidupan warga bisa kembali normal seperti sediakala, seperti sebelum gempa terjadi. Jokowi saat ini sedang berbincang sepertinya dengan salah satu warga di sana yang rumahnya terdampak gempa karena tinggal di satu tenda yang menjadi hunian sementara mereka. Desa Gasol ini selain juga desa atau kawasan Jugenang yang kita ketahui punya dampak parah juga akibat gempa, desa Gasol ini juga salah satu desa yang parah terdampak gempa pada Senin lalu. Bahkan sempat aliran listrik di desa Gasol ini putus beberapa hari hingga akhirnya sudah sepertinya sudah bisa teraliri listrik kembali saat ini. Nampak juga Menteri Sosial, Menteri Risma hari ini ikut mendampingi Presiden Joko Widodo. Kehadiran Risma tentu saja untuk menyampaikan juga atau menghitung, mengkalkulasi jumlah bantuan yang akan disampaikan kepada para warga yang terdampak. Tadi Presiden juga pada saat mengunjungi RSUD Sayang menekankan agar proses penyampaian bantuan bisa dipercepat. Jika memang ada keterbatasan akses bisa digunakan jalur udara melalui helikopter untuk segera menyampaikan bantuan-bantuan ke daerah yang masih terisolasi, aksesnya masih terputus dan juga saat ini belum bisa ditempuk atau belum bisa dituju oleh sejumlah tim yang menyampaikan bantuan maupun juga yang ingin melakukan evakuasi terhadap para korban. Nampak Presiden memberikan satu kantong plastik sepertinya berupa bantuan. Saya juga melihat ada amklop yang diberikan kepada warga sepertinya sejumlah uang, ada juga makanan kepada para korban yang tinggal di dalam tenda di hunian sementara mereka ini. Kami bisa memahami bagaimana korban ini tidak mau terlalu jauh meninggalkan rumah mereka. Jika memang posko pengungsian dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat dipusatkan di Pendopo Kabupaten Cianjur namun jaraknya terlalu jauh sepertinya dari rumah mereka. Kami bisa memahami mereka bertahan di tenda-tenda yang dekat dengan rumah mereka meskipun rumah mereka sudah hancur. Namun mereka masih berharap bisa mengambil barang-barang berharga mereka yang sekiranya bisa diamankan. Belum lagi jika mereka anggota keluarganya masih belum ditemukan tentu saja mereka ingin menunggu di dekat rumah yang mungkin saja roboh dan menimpa anggota keluarga mereka. Tampak juga Menteri Pertahanan, pendampingi Presiden Joko Widodo, Prabowo Subidato, dan juga Kepala BNPB, Ledjen Suharyanto. Ada juga Menko Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan, maksud kami, Muhajir Effendi. Ada juga Bupati Cianjur tentu saja sebagai pemilik wilayah, otoritas wilayah di Kabupaten Cianjur yang tentunya tahu persis kondisi warganya, kondisi kontur daerahnya, dan apa yang harus dilakukan sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini diharapkan bisa secepatnya memulihkan kondisi di Kabupaten Cianjur pasca gentah yang berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur pada Senin lalu. Mas, mohon izin sedikit. Permisi, terima kasih.